Indonesia Coral Reef Garden atau ECRG merupakan bagian program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang digalakkan pemerintah pusat sebagai solusi dari dampak pandemi COVID-19. Di antaranya untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga ekosistem terumbu karang, serta sebagai lokasi wisata dan edukasi. Dengan semakin membaiknya ekosistem terumbu karang ini, diharapkan akan menjadi tujuan wisata baru di Bali terlebih masing-masing spot selama memiliki tema yang berbeda-beda. Program ECRG dilakukan di lima lokasi di Bali, yakni Pulau Nusa II dengan luas 32,2 hektare, Pantai Pandawa 9,5 hektare, Pantai Serangan 9,4, Pantai Sandur 13,8 hektare, dan Buleleng 7,4 hektare. Dengan total dana yang digelontorkan untuk mensukseskan ECRG lebih dari 111 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan menciptakan atraksi wisata baru, program ini mempekerjakan lebih dari 10.171 orang, yang umumnya para pelaku usaha wisata, penyelam, masyarakat pesisir nelayan, bahkan para pekerja hotel, biro perjalanan, dan lain-lain yang terdampak akibat lumpuhnya pariwisata di Bali. Ini kondisi yang ada di pantai di sekitar Buleleng. Jadi kita berharap dengan adanya patung-patung tadi, itu ada tema khusus yang orang akan penasaran datang sehingga menjadi atraksi wisata. Selain itu, yang kita struktur yang kita tanam sebagai karang akan menjadi bibit-bibit karang baru, yang mungkin nanti akan berguna bagi masyarakat ke depannya. Jadi masyarakat dengan bibit karang pada lokasi-lokasi yang kita tanam di rak meja, heksagon, dan struktur lain tadi, nanti bisa mengembangkan lagi kalau bibit karang tadi tumbuh dengan baik. Kedepannya diharapkan selain kelompok desa, calon penerima ICRG, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pelaku usaha wisata juga ikut berperan menjaga, merawat, dan melestarikan kebun karang ICRG yang telah dibangun, sehingga masyarakat Bali akan menuai manfaat yang lebih besar seiring dengan pemulihan kembali pariwisata Bali.